Halo semuanya Kali ini aku mau bikin Stik tempe crispy Yang hasilnya tuh kayak gini Kalau kalian mau tau resepnya Tonton terus videonya Sampai selesai ya Nah untuk bahannya Disini aku pake Tepung panir, tepung bumbu Merak sajiku Tempe dan Untuk penyedap rasanya Disini aku pake roiko rasa ayam Air secukupnya aja Ini tempenya Udah aku siapkan Sekarang mau aku potong-potong dulu Menjadi 5 bagian Nah kalau udah jadi 5 bagian Kayak gini mau aku bagi lagi Satu potongnya jadi 3 bagian gitu Tapi kalian bisa kok Sesuai selera aja Ukurannya Aku maunya Cuma 3 bagian aja Biar bentuknya itu Kayak lebih besar gitu Lakukan begitu Seterusnya Sampai selesai Nah ini tempenya Udah selesai Aku potong-potong Jadi aku Motongnya Memanjang Kayak gitu Ini aku mau Buat air rendaman Untuk tempenya Jadi Masukkan Satu saset roiko Kemudian Tambahkan air secukupnya Kemudian Aduk-aduk Sampai Roikonya Larut Sekarang Tempenya Mau aku rendam dulu Aku masukin Semuanya Kemudian Diamkan Kurang lebih 5-10 menit Agar Bumbunya Meresap Untuk membuat Adonan Atau Celupannya Kita tambahkan 3 sendok makan Tepung bumbu Kemudian Tambahkan Air secukupnya Setelah itu Aduk-aduk Sampai Kekentalannya Yang kalian inginkan Kalau Masih Dirasa Kurang Kalian bisa Tambahkan 1 sendok makan Lagi Tepung bumbunya Nah ini Tempenya Kita masukin Semuanya Kedalam Adonan Selanjutnya Kita siapkan Tepung panir Kemudian Masukkan Tempenya Satu persatu Nah Tepung panirnya Jangan langsung Dipadatkan dulu Masukkan dulu Kurang lebih 4 potong Tempe Baru Kita padatkan Agar Tepung Atau Adonannya Meresap Kedalam Tempe Supaya Tepung panirnya Itu Bisa Menyatu Dengan Baik Dengan Tempenya Agar Pas Digoreng Nanti Itu Nggak Ambiar Gitu Lakukan Begitu Seterusnya Sampai Selesai Nah Nah Sudah Selesai Aku Kasih Tepung Panir Semua Mau Aku Masukkan Dulu Kedalam Kulkas Nah Ini Sudah Aku Ambil Dari Kulkas Tadi Cuma 10 Menit Aja Biar Waktu Digoreng Nanti Dia Nggak Ambir Gitu Nah Ini Mau Aku Goreng Apinya Kecil Aja Jangan Terlalu Besar Nah Untuk Ngebaliknya Perlahan-lahan Aja Kalau Udah Kuning Seperti Ini Itu Dia Udah Mateng Nah Ini Dia Hasilnya Stick Tempek Crispy Buatan Aku Ini Bisa Untuk Cemilan Sehari-hari Atau Bisa Juga Dijadikan Lauk Buat Makan Kalau Buat Dijual Juga Bisa Loh Kalian Bisa Jual Yang Projen Atau Yang Udah Digoreng Nah Ini Aku Mau Cobain Dulu Untuk Cocolannya Aku Pakai Saos Dan Juga Mayonnaise Rasanya Enak Dan Juga Gurih Banget Kalau Kalian Suka Videonya Jangan Lupa Klik Like And Share Videonya Dan Jangan Lupa Juga Subscribe Agar Channel Aku Semakin Berkembang Semoga Kalian Suka Dengan Resepnya Selamat Mencoba